Halo Tribuners, kali ini kita ada di Kali ini kita ada di Geoside Sipinsur Nah, bisa kita lihat di belakang saya Nah, oke Saya akan mengajak Tribuners untuk jalan-jalan di Geoside Sipinsur Nah, Geoside Sipinsur ini berada di Kabupaten Humbang Hasundutan Nah, berdasarkan dari sejarahnya Ada salah satu spot di sini untuk menjelaskan Terbentuknya kaldera di Danau Toba Nah, bisa kita lihat di sini ada terjemahan dari Ini ada versi bahasa Indonesia Dan ini ada versi bahasa Inggris Oke, nah Nah, di depan kita ada Ini ada Tek-tek nama dari Geoside Sipinsur Dan Kita lihat bisa landscape dari Danau Toba sendiri Ini ada gugusan ke pulau perbukitan Di Danau Toba Oke, ini Di ujungnya ini Berkabung Terima kasih telah menonton! Oke, nah disini kita lihat dari desa-desa di Danau Toba Mungkin ini di Muara mungkin ya Nah, untuk tiket masuk sendiri ini hanya seribu rupiah per orang ya Cukup murah Untuk Wisata yang seperti ini Oke, kita Nah, ini juga penting Untuk menjaga Danau Toba sebagai destinasi super prioritas Nah, oke Ini di hari Sabtu ini Akhir pekan ini cukup rame ya Rame untuk kalangan remaja Ini salah satu spot ya lapangan kayaknya Ini lapangan tiang bendera Oke, kita Ke arah Pontinus ya Kita ke arah pontinus Nah, ini Ini kita di sini Ini kayak Beberapa wisatawan memanfaatkan Liburnya Liburannya di sini itu seperti ini ya Ini pakai tikar Bentang tikar Menikmati sejuknya udara di Sipinsur Nah, ini Jejaran ponpinus Oke Kita ajak berputar 360 derajat Seperti ini Oke Nah Disana Itu di ujung Disana Itu Beberapa Permainan anak-anak ya Itu ada Ayunan Ayunan Nah Kemudian Ayunan Di ujung sana juga ada Tempat jajanan ya Untuk Pengunjung yang Tidak membawa bekal dari rumah Boleh makan Membeli Disini Gitu Sayang lagi Untuk tiket masuk sendiri itu Hanya seribu rupiah Per orang Oke Sekian dari saya Aliza Maghribi Tribun Medan Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa traz